Intro Hingga saat ini mungkin saja kita masih menemukan orang yang melakukan praktik atau bahkan menggunakan ilmu hitam atau santet untuk mencelakai orang lain. Syukurnya, banyak yang percaya apalagi oleh nenek kakek kita terdahulu terdapat tanaman yang bisa menangkal serangan ilmu hitam atau santet. Setidaknya, selain dengan doa kita juga bisa mengantisipasi adanya serangan ilmu hitam dengan merawat tanaman berikut. Lantas apa saja tanaman yang dijadikan penangkal santet maupun ilmu hitam tersebut? Berikut daftarnya. 1. Bambu Kuning Bila kamu sering memperhatikan di tempat gelap pinggiran desa yang sunyi, tanaman bambu kuning akan banyak kamu temukan. Hingga saat ini, beberapa kalangan masyarakat percaya bila bambu kuning ini bisa menetralkan energi yang ada di sekitarnya. Maka, tak sedikit orang yang percaya bila bambu kuning bisa menjadi pagar gaib yang melindungi rumah atau bangunan dari serangan santet, ilmu hitam maupun gangguan makhluk halus yang ingin berbuat jahat. Biasanya bambu kuning akan ditanam di depan rumah dengan posisi berada di pojokan yang gelap dan minim cahaya. 2. Bunga Mawar Tidak hanya memberikan keindahan untuk membuat orang suka merawat mawar. Namun, bunga mawar yang memiliki bau wangi semerbak juga dipercaya bisa menangkal serangan makhluk halus. Konon, bunga mawar akan menangkal energi negatif dari makhluk gen dan menyimpannya di tanah. Maka, tak jarang orang bilang bila tanah akan tumbuhnya bunga mawar tak boleh diinjak. 3. Pohon Tebu Ireng Pohon ini biasanya akan banyak ditemukan di desa-desa yang memiliki kawasan hutan di perbukitannya atau di ladang. Banyak orang yang menyebutnya dengan pohon tebu ulung. Masyarakat Jawa zaman dahulu percaya bahwa dengan menanam pohon tebu ireng ini bisa melindungi orang dan seisi rumah dari gangguan ilmu hitam. Penanaman dan peletakan tanaman ini diposisikan layaknya pagar rumah. 4. Kaktus Kaktus tidak hanya populer untuk tanaman hias, tapi dipercaya bisa sebagai penangkal ilmu hitam. Melansir dari berbagai sumber, tanaman kaktus dipercaya tidak disukai oleh makhluk dari dimensi lain karena kaktus bisa melemahkan energi negatif makhluk gaib, termasuk serangan santet. 5. Pohon Kelor Tidak hanya bisa dijadikan obat herbal di bagian daun pohon kelor. Namun, tanaman yang satu ini diakini bisa menangkal serangan ilmu hitam. Masyarakat Jawa kuno juga percaya bila campuran daun kelor yang dihaluskan dan dicampurkan dengan minyak zaitu bisa mengusir jin maupun setan yang ada di tubuh manusia. Bukan hanya itu saja, tanaman ini juga dipercaya bisa mengusir setan karena bau yang menyengat. 6. Pohon Bidara Pohon Bidara memiliki berbagai manfaat untuk obat tradisional dan ini sudah ada zaman dulu. Berbagai penyakit seperti radang tenggorokan, wasir, ambeyen, iritasi kulit bisa diminimalisir dengan tanaman ini. Bahkan, ada yang percaya bila pohon bidara akan mengeluarkan energi positif di malam hari untuk melindungi lingkungan di sekitarnya dari serangan santet. Maka tak heran bila kamu melihat pohon bidara yang rimbun yang tumbuh dekat rumah. 7. Tanaman Kemuning Jawa Memiliki nama ilmiah murraya paniculata, tanaman kemuning jawa dinilai dapat menolak serangan santet maupun gangguan makhluk halus. Bentuk bunga yang mirip melati ini juga dinilai bisa mengobati berbagai penyakit karena bakteri. Itulah daftar 7 tanaman yang dipercaya bisa mengusir makhluk halus dan penolak santet, adakah salah satu di antaranya sudah punya? Jika iya, apa pendapatmu? Silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.